Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuang Rafael Alun Trisamodo difoni 14 tahun penjara, usai dinyatakan bersalah, menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan dikenai denda 500 juta rupiah. Rafael Alun geleng-geleng kepala saat mendengar hal itu. Hakim menilai Rafael terbukti menerima gratifikasi 10 miliar rupiah lewat PT Army, sementara dakwaan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang disebut dalam dakwaan dinyatakan tidak terbukti. Hakim juga menyatakan Rafael Alun terbukti melakukan TPPU dan menyamarikan hasil korupsinya. Hakim juga menyatakan Rafael melanggar Pasal 12B Jangto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Ayat 1A dan C Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang Jangto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jangto Pasal 64 Ayat 1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan TPPU. Hakim menyatakan, harta benda Rafael dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Rafael tak mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana 3 tahun penjara. Hakim menyatakan, Rafael terbukti menerima gratifikasi melalui PT Army yang merupakan perusahaan konsultan pajak. Menjatuhkan pidana terhadap ternakwa Rafael Alun Trisamboro tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah jika tidak dibayar dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada ternakwa Rafael Alun Trisamboro untuk membayar uang pengganti sebesar 10.09.19.95.519 rupiah. Dengan ketentuan, apabila ternakwa tidak membayar uang pengganti terakhir sepuluh bulan setelah pesan yang komik mengantung tetap akal terbendaliannya masih terbendalian salah dan dilangkupi uang pengganti tersebut dan menolak benar-benar tidak membayar uang pengganti dan menolak-benar selama dan menolak benar-benar